Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya sikap berdoa Baca surah al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رحب العالمين الرحمن الرحيم مَعَلِقِ يَوْ مِتِّي إِيَا قَنْ عَبُدْوَا إِيَا قَنَسْتَحِينَ إِتْرِكَ شِرَطَ الْمُسْتَحِينَ سِرَطَ الْلَجِرَانَ عَنْ تَعْلَيَ خَيْرِ الْمَرْضُبِ عَلَيْهِ وَرَطَالِيْهِ آمِن رَبِّي سِجُنْهِ عِلَّةِ وَرِسُّقَهِ فَحْمَةِ وَأَبَلَانْ سُعْلِهَ مَقْبُولَةِ رَبِّي سُحْلِ صَدْلِي وَيَاسِرْ لِأَمْرِي وَأَحْلُ الْأُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ أَلْهِمْ لِرُشْدِ وَأَإِذْنِي مِلْ شَرْحِقَهُ آمِن Anak-anakku semuanya yang saya cekai dan yang saya cekai Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat kepada Allah yaitu berupa nikmat sehat, nikmat sempat dan juga nikmat kuat sehingga kita bisa menjalankan rutinitas kita, aktivitas kita yaitu belajar di sekolahan yang kita cintai ini Maka dari itu kita perlu banyak bersyukur kepada Allah SWT karena kondisi saat ini dimana banyak orang yang mengeluh dengan cuaca yang sangat ekstrim banyak orang yang sakit sehingga perlu pengeluaran biaya lagi untuk berupa Maka dari itu kalian harus banyak bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kekuatan dan juga masih diberikan kesehatan dan kita doakan kepada orang tua kita yang mana mereka telah berjual mati-matian membiayai kita, mendidik kita sehingga dengan biaya tersebut bagaimana anaknya itu supaya bisa tetap sekolah yang diharapkan Orang tua merasa bangga, merasa bersyukur bisa menyekolahkan kalian di sekolah yang notabene adalah pendidikan karakter islami Maka dari itu jangan pernah kita menyianyikan kesempatan yang telah diberikan oleh orang tua kita Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan niat Berarti belajar untuk birol wanita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita Jadi niatnya itu dari rumah ke sekolahan Jangan niat yang aneh-aneh Cukup niat insun saya berangkat sekolah untuk birol wanita Jadi niat berangkat sekolah mencari ilmu karena berbakti kepada kedua orang tua Ya paham ya Jadi itu niat poin utama kita dari rumah sampai ke sekolahan Sehingga dengan niat yang tulus tadi Insyaallah dari bapak ibu guru yang telah mentransfer ilmunya kepada kalian Jadi ditransfer bukan hanya uang saja yang bisa ditransfer Tapi ilmu juga perlu ditransfer ya kan Maka dari itu supaya transferannya itu tidak ngadat Maka niatnya harus dibenahi Oke Pada pagi hari ini kebetulan merocok kita adalah Fasolatan Fasolatan yang diajarkan oleh Pak Mahfud sempat kemarin saya tanya Pak Fasolatan selama ini dibahas tentang pembahasan Tapi intinya sama Karena yang saya terapkan di kelas 9 Fasolatan yaitu Membaca seluruh tata cara sholat Kemudian menghafalkan niat-niat sholat Menghafalkan doa-doa yang berhubungan dengan sholat Contoh yang sangat cederhana adalah Tadi malam sholat gerhana Adakah di antara kalian yang sholat gerhana? Tidak tahu Kalau tidak tahu ini parah lagi Ya karena di medsos itu sudah rame Menteri agama juga sudah mengumumkan Kok sampai tidak Apa itu Apa itu melihat dan mengetahui kondisi Padahal waktunya itu mahir Mahir itu gerhana total Sampai jam setengah delapan Berarti kita ke medsos itu sudah segera Berarti medsosnya takmirnya yang kurang update ini Kok tidak mudah saya juga kemudian tapi tidak gelap Iya memang tidak gelap bu Tapi mulai jam setengah 6 itu Karena saya posisi ngaji Saat jam 4 itu ngaji sampai mahir Sampai jam setengah 6 baru selesai di medsos Saya lihat itu tanda-tanda Apa itu Untuk gerhana itu kelihatan sekali Kondisinya itu kelihatan sekali di bawah Di setengah bawah Sehingga ketika mahir Orang itu banyak yang datang ke masjid Untuk ulangkan apa itu Sholat berjamaah Kemudian ada yang sholat gerhana ada yang tidak Nah padahal sholat gerhana ini fungsinya itu sholat gerhana Adakah di antara kalian yang pernah mendengar sholat gerhana itu apa? Mereka harus mengerti Alhamdulillah Mungkin Bu Nani juga enggak tahu mungkin Baru kali ini Sholat gerhana itu Manakala gerhana memang Kalau secara ilmu fisika Jelas kalian tahu kan Apa itu? Yurati Nah korani ngapin dia jalan Itu kan ada dua teori Teori secara Apa itu secara akademisi Dilihat dari segi ilmu fisika Dan teori dari segi agama Nah fase mata ini saya akan tarik kepada dari segi agama Kalau fisika jelas Apa itu tertutupnya Apa itu? Bu Gula Ya Sehingga dia tidak mendapatkan pancaran dari sinar mata Mali Sehingga tertutup Karena jaraknya itu sangat jauh Nah kalau dari segi agama sebenarnya ada Wasyamsu wal qamar Ayat Tani Ayat Tani Dua Nah dengan terjadinya gerhana itu Afalah ya tafad garun Kita sebagai hampa Allah Supaya untuk berfikir Seandainya dunia itu tidak dikasih cahaya oleh pancaran bulan Apakah pertanyaannya kita bisa melihat dunia ini? Tentunya hati Tidak Makanya kita berfikir dan kita mengangan-angan terhadap citaan Allah Mengangan-angan terhadap nimat Allah yang diberikan kepada kita Sehingga apa? Kita untuk takar kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melalui apa? Yaitu melalui sholat gerhana Nah sholat gerhana itu kan ada dua Gerhana bulan dan gerhana mata Kalau sholat gerhana bulan Niatnya adalah Usolli sunatan li khusufir qamari makmuman lillahi ta'ana Usolli sunatan li khusufir qamari rakataini makmuman lillahi ta'ana Disitu ada hal-hal hal itu Di buku mu ya Coba bareng-bareng Usolli sunatan li khusufir qamari Kalau khusuf sebenarnya sudah tidak harus ditambahin qamari ya Boleh Usolli sunatan li khusufir qamari rakataini makmuman lillahi ta'ana Ada enggak disitu? Buninya apa? Nah Karena kata khusuf itu maknanya qamari Jadi ada yang mataji lagi Usolli sunatan li khusufir qamari rakataini makmuman lillahi ta'ana Boleh? Usolli sunatan li khusufir rakataini makmuman lillahi ta'ana Ayo bareng-bareng Satu, dua, tiga Usolli sunatan li khusufir qamari rakataini makmuman lillahi ta'ana Eh rakataini makmuman lillahi ta'ana Mana suaranya coba Usolli sunatan li khusufir qamari rakataini makmuman lillahi ta'ana Nah itu namanya sholat Yang menetapinya khusuf diganti kaf Bedanya antara hak dan kaf ya Jadi ku ya khusufi sama khusuf Oke Usolli sunatan li khusufir qamari rakataini makmuman lillahi ta'ana Bisa? Coba sekali lagi Tuh, dua, tiga Usolli sunatan li khusufir qamari rakataini makmuman lillahi ta'ana Setelah nih ya selesai baru kita takbir Allahuakbar Boleh langsung Inni wajah tuwaj' iya lillahi fatar as-samawati wal-ar Hanifan muslima wa ma'ana minal musyriki Boleh di kalung ma'udari yang sempurna Allahuakbar Allahuakbar kabira Walhamdulillahi kasira Wasubahanallahi bukratahu wa asila Inni wajah tuwaj' iya lillahi fatar as-samawati wal-aruh Hanifan muslima wa ma'ana minal musyriki Inna salati wa nusuki wa mahiya ya wa mamati Dilahi rabbi al-alamin La shariqa lahu wa bithalika umit wa ana minal muslimin Itu masih habis takbir Membaca taktulah al-ifam Sumbayas tabiru Kemudian dilanjutkan surat al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Setelah selesai surat al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Kemudian kita melanjutkan surah min Al-Qur'an Al-ataka hadisul khasiyah Wujuhuhi yawmeidin khashiyah Aamilatun nasibah Tasla naharun hamiyah Tuskaw bin ayin aliyah Nyeshahum tuhamun illa minbari Lakin aslin wa nigiyah Hujuhuhuhy wowidin naimah Nyeshaiya semangiyah Fee jenethin adihiyah Lata samba fiya laviya Feeya ayinun jariyah Feeya sarum merofoo'ah Feeya sarum merofoo'ah Feeya sarum morfoo'ah Wabwaam merofoo'ah Wannabhariku masroofah Wazarabium abasoo'ah Alhamdulillah Nah itu setelah kita Kita membaca surat selesai Baru kita lukuk Seperti biasa Kemudian kita ikhidkan Setelah bangun dan lukuk Boleh baca itu? Boleh Satu rukuk, dua rukuk Setelah tadi rukuk, bangun dari rukuk Baca Al-Fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Walabdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Duduk, apa itu? Iftiras Sampai selesai Kemudian sujud lagi Setelah itu bangun Itu baru rukuk pertama Jadi ingat Kalau contohnya seperti ini Allahu Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Itu ketika sholat Jum'at Yuk coba Niat Sekarang niat Satu, dua, tiga Lagi Itu, dua, tiga Tuhan Sunnahan Lihusufin Rah'adaini Makmumalillahi Ka'ala Allah Tanggungan takbir Allahu Akbar Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Walabdulillah Ini contoh Jadi saya percepat Dia tahu ya Bismillahirrahmanirrahim Allah rukuk Coba rukuk Allah Rukuknya bener Orang Rukuknya mengenetok Kalau rukuk itu Mustawa Jadi Antara tangan Dengan Ini harus Seperti ini Harus bener-bener lurus Makanya kenapa Walaupun 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 Dikisim Bertenggiran Kuat Oke Silahkan berbisa Bismillahirrahmanirrahim Itu Pertama Kemudian Rukuk lagi Allahu Akbar Bahasa Al-Fatihah Surat Rukuk lagi Zani Allah Liman Hamidah Nanti suratnya seperti itu Satu rokaan Dua rukuk Dua rukuk Dua Al-Fatihah Dua surat Cuma surat yang pertama Panjang Surat yang kedua Pen Pendek Pendek Suweng Pendek Abel Boleh 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 Tapi Pak Momenkong Sudah bersulong Ya Oke Duduk Ada gambarnya Ya Ada belum Karena Kalau Di kelas Seperti ini Saya praktekkan Kayak kemarin Surat Tasbih Saya praktekkan Di aula Ayo Surat Tasbih Antara Laki-laki Dan Perempuan Setelah itu Coba Eh Mari Surat Tasbih Sulat Ayo Sampai Dibayit Loh Karena Ini Ilmu Yang Harus Diamalkan Dan Harus Tahu Coba Gini Kasustik Dulu Tetangga Saya Bu RT Itu Neninggal Ya Nenggal Seluruh Orang Yang Datang Banyak Ratusan Orang Datang Tapi Disitu Rokok Abel Bulu Kok Bawa Nenggal Solat Gak Ada Orang Yang Ngajik Solat 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 Ngerentes Akhirnya Parasuk Tak Ayo Solat Ketika Saya Mengawali Solat Ya Baik Ikut Solat Mahasiswa Ikut Solat Karena Gak Tahu Ketika Ada Orang Yang Meninggal Kita Disitu Gak Jangan Bodok Yang Dibutuhkan Orang Meninggal Adalah Doa Melalui Apa Melalui Solat Loh Jangan Salah Tafsir Makanya Itu Ilmu Yang Harus Suatu Saat Kalian Amalkan Ya Kalau Gak Ada Orang Yang Bisa Solat Mahasiswa Terus Mahasiswa Nganggur Mula Berarti Mula Mula Makanya Itu Perlu Ada Yang Bisa Mensolati Solat Jenayah Perlu Kayak Solat Gerana Kayak Gini Kalau Gak Ada Yang Solat Gerana Yang Yama Makanya Perlu Kita Solat Gerana Apa Itu Dular Supaya Kita Juga Tak Tahu Ternyata B Kalau Jadi Mayin Itu Viselio Kayaknya Yang Kelas 9 Pernah Kok Yang Solat Kasbih Belum Kemarin Tak Praktikan Solat Kosor Jawat Kosor Tak Praktikan Kelas 9 Karena Karena Jadi Ini Ilmu Terapan Ilmu Fikir Yang Kita Butuhkan Sehari Hari Makanya Penting Sekali Dengan Kita Bermerojaan Seperti Ini Pelan Pelan Insya Allah Kalian Itu Tidak Jauh Beda Nanti Dengan Anak Besan Anak Besan Oke Ya Saya Kira Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh